musik setelah ini kita pindah ke suara seruling ya musik dua kali ya teman teman oke teman teman selamat datang di tutorial manjur oke ya teman teman ya teman teman sekarang kita belajar lagu dangdut teman teman lagu dangdutnya lagu yang berjudul air mata perpisahan teman teman oke simak ya teman teman ya tapi alangkah baiknya teman teman sebelum lanjut ke video pembahasannya silahkan tekan tombol subscribe nya dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya ya teman teman ya agar teman teman tidak ketinggalan saat tutorial manjur upload video berikutnya oke pertama-tama kita mencari suara dulu ya teman teman di keyboard teman teman cari saja ya teman teman ya suara piano teman teman agar netral ya untuk belajar kuncinya ya belajar kunci itu pakai suara piano teman teman ini pakai suara piano seperti ini ya teman teman ya oke dan kunci pertama kita diposisikan jarinya untuk chordnya ya teman teman ya di C minor teman teman seperti ini ya karena kita ral dulu ya sebelum ke pembahasan lagunya kita ral dulu dan untuk ralnya di nada C minor seperti ini teman teman seperti ini ya kuncinya ya dan ke G teman teman seperti ini ya dan ke C teman teman dan ke G crash teman teman dan kembali ke C lagi teman teman C nya pakai minor ya oke cara ralnya kuncinya itu ya kita kembali ke C dan ke C lagi dan ke C lagi ada G crash nya kita kembali ke C lagi teman teman C minor ya oke teman teman sekarang diulang dengan cara praktek ralnya ya teman teman cara ralnya bernyanyi ya teman teman belajar bernyanyi ya tapi suara saya kalau jelek mohon maaf ya teman teman ya karena ini tidak tutorial belajar vokal tapi belajar keyboard oke seperti ini ya tutorial cara ralnya lagu air mata perpisahan seperti ini ya di C ya bukan C ya langsung ke G ya ku tangisi seperti ini ya teman teman ya lanjut perpisahan ini lanjut ke C mayor teman teman ya walau menyakitkan kick race ya hati kita kembali ke C minor lagi teman teman ya ingat nadanya C minor untuk ralnya ya G dan C mayor seperti ini dan G crash atau G pagar ya teman teman ya kita kembali ke C minor lagi teman teman gitu kan indahkan teman teman dan cara intronya kita bahas sekalian teman teman sesudah ral kita kan ada intro itu yang pakai suara gitar ya teman teman ya kita cari dulu di keyboard kita ya teman teman ya suara gitar dengan titel gitar melodi saja ya teman teman ya gitar melodi saja oke ya melodinya kan itu nadanya C ya teman teman ya ini ya berarti kita melodinya ambil dari sini teman teman disini ya ambilnya dari ketukan F ya teman teman ya leadnya lead nada F ya seperti ini ya yang penting suara gitarnya gitar lead ya seperti ini teman teman ya ini kalau di nada tinggi ya setelah ini ke suara seruling ya teman teman ya di keyboard teman teman cari saja suara seruling suara serulingnya dari sini ya suara serulingnya ya suara serulingnya ya suara serulingnya ya dua kali ya seperti ini ya kita ulang dari gitarnya ya yang intronya ini ya dari F ini ya seperti ini ya kita keseruling langsung kesini ya gitar lagi gitar melodi lagi seperti ini keseruling lagi teman teman harus telaten ya seperti ini ya nah kembalinya kesini yang terakhir ya teman teman ya kesini ya dan kita kalau sudah intronya seperti ini langsung jatuh teman teman menginjak ke lagunya teman teman ya ke lagunya pakai suara piano lagi teman teman ya oke seperti ini ya kita pakai kunci chord saja kalau teman teman masih bingung chord itu yang gimana chord itu kunci ritem ya ini lagunya dari sini ya C dulu ya C ke A kres mungkin lebih baik dan ke kres aku buta ke C minor selamanya seperti ini ya teman teman ya dan daripada nanti dan yang ke G minor itu kedua mataku ke G kres melihat dirimu ke G bersanding ke G kres lagi teman teman ya bersama pria yang lain ke G dan yang ini ya yang koda koda seperti ini tak sanggup itu ke ini teman teman ke G kres ya tak sanggup dan langsung ke ini apa menyaksikan ke C menyaksikan ke C lagi di air mataku ke G kres ya ke G kres ya menetes di G menetes di pipimu ke C lagi teman teman gitu ya seperti itu teman teman ya paham ya dan kembali ke awal lagi teman teman dan untuk intro tengahnya yang gitar itu ya teman teman ya itu kuncinya tidak sama dari yang depan ya pakai gitar lead ya yang ini kunci yang seperti ini ya teman teman ya gitarnya yang tengah itu ya intronya dan ada suara lain teman teman atau pak gitar bisa boleh setelah ini kita pindah ke suara seruling ya dua kali ya teman teman seperti itu ya teman teman intronya teman teman ya oke teman teman kalau sudah intro intronya kita ulang ya teman teman ya intronya yang gitar yang tengah itu ya teman teman biar lebih detail ya teman teman ya yang seperti ini ya teman teman ya gitarnya ya disini boleh teman teman agar suaranya bisa melejit dan lanjut ke yang ini ya ulang lagi teman teman dan ini dan suara yang ini dan serulingnya kita tinggikan lagi oktavnya teman teman maiknya disini ya disini ya mudah teman teman ya kurang lebih dan itu seperti itu ya teman teman ya dan kita menginjak ke ritem atau chord nya lagi ya teman teman ya masih ada ref itu dan nadanya sama teman teman untuk C minornya seperti ini ya cincin di jari manismu sebagai tanda ikatan ini ke G ya teman teman ya G lagi ayah serta bundamu awas G kres yang memilih A kres dia pengganti kukasih lagi ya teman teman ya ada interlude yang seruling itu teman teman seruling lagi ya yang seruling seperti ini ya seperti ini dan kita lanjut ke piano lagi teman teman kalau sudah intro kita ke chord lagi setelah intro ya yang sekarang yang jabatlah tanganku ini teman teman chord nya di C minor ya 1, 2, 3 jabatlah tanganku ini sebelum kita berpisah ini ke C dan ke G ya teman teman ya G nya G mayor ya putih semua ya sepertinya bukan minor ya dan langsung lanjut biarlah aku bawa ke G kres lagi sama teman teman sama di atas sisa cinta ke A kres bersama lukaku ke sini ya oke ke C minor ya dan yang lanjut yang ini ke A kres kita teman teman kagal harapanku untuk ini G kres ya untuk memiliki dan dirimu ke G dirimu awas ke G kres lagi yang selalu yang selalu ku impikan ke C minor lagi teman teman oke seperti itu nadanya teman teman ya nadanya itu C minor G A kres dan ada G kres ya teman teman ya pokoknya mudah teman teman cara belajarnya seperti itu lagunya kalau teman teman pakai style di keyboard teman teman juga bisa teman teman pakai style bisa pakai suara piano chord seperti ini juga bisa teman teman dan latihan yang benar-benar telaten ya teman teman kalau teman teman agak kesulitan latihan lagu ini bisa video ini diputar berulang-ulang boleh teman teman di video teman teman dan cara belajar keyboardnya seperti ini ya teman teman ya semoga teman teman bisa ya teman teman kalau teman teman masih bingung ulangi dari video yang awal ini ya teman teman dari video awal dari chord pertama intro dan lagu chord sampai lagu itu ada refnya dan refnya itu juga langsung kita ada intronya intronya depan intro tengah dan intro interload teman teman ya pokoknya untuk suara ral nya seperti tadi itu ya teman teman ya seperti yang ini ya teman teman kuncinya ral ya dari C minor ya teman teman ya karena ini tutorial sudah panjang biar gak kepanjangan ya teman teman ya kita lanjut di video selanjutnya supaya teman teman paham ya akan lagu air mata perpisahan ini ya teman teman ya air mata perpisahan semoga teman teman paham nadanya di C minor di G di G kres ada A kres dan kembali ke C minor lagi oke teman teman kurang lebihnya seperti itu ya teman teman ya oke teman teman kiranya pelajaran cukup sampai disini dulu semoga teman teman paham ya kita berjumpa di video terbaru berikutnya salam tutorial manjur dadah kemudian